Bupati Kebumen Ari Sugianto Sabtu 13 Januari 2024 menghadiri peringatan Isro Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khotmil Qur'an Wal Qutub Akhiru Sanah di Pondok Pesantren Darul Hikmah, Kalibangkang, Kecamatan Ayah. Turut hadir Asisten Segda, Pimpinan OPD, Forkopim Cam Ayah, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah, Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat. Bupati mengaku bangga dengan adanya Pondok Darul Hikmah yang mendidik bibit para santri menjadi bibit unggul. Nantinya para santri akan menjadi perisai masa depan lebih baik karena investasi terbaik bukanlah harta yang banyak, tetapi anak yang cerdas dan perahlakul karimah yang akan membawa keberkahan dunia dan akhirat. Yang bisa mempertahankan anak-anak kita ke depan sebagai investasi, itu adalah anak-anak yang memiliki ahlakul karimah. Bukan? Kalau kita berpikir investasi kita punya tanah yang luas, baik, baik. emas per kilo-kilo, tapi berpikir investasi, baik-baik, baik-baik. Tapi kalau harta, hitungannya hanya bisa menit, habis lutes, sakit. Tapi kalau anak yang cemerlang, seperti berlian, yang memiliki ahlak yang mulia, karena diberikan pemahaman keagamaan yang baik, kondusnya kuat, bisa menerima terbaik dan keterbukaan sekarang ini, insya Allah anak-anak inilah yang akan membawa kebahagiaan dunia dan kemuliaan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan bahwa 15 Januari mendatang akan digelar Pekan Imunisasi Nasional PIN Polio 2024. Untuk itu, Bupati mengajak ibu-ibu yang memiliki anak usia 0 hingga 7 tahun untuk diimunisasi. Habis lanjut, Bupati juga mengatakan bahwa bulan depan akan digelar hajatan besar berupa pemilihan umum 2024. Untuk itu, Bupati berpesan agar masyarakat tetap menjaga persatuan, kesatuan dan kedamaian agar tercipta demokrasi yang baik. Itu jadinya yang pasti sudah di tahun politik, para diri ini kita harus jaga persatuan dan kesatuan, jangan golgut, karena satu saja suara itu sangat menentukan ya, dalam ikhtiar berbangsa dan bernegara di era sekarang ini, berbangsa dan bernegara sekarang ini, era-nya demokrasi, pilihan, bukan menarki kerajaan. Jadi insya Allah, seharusnya rakyat menjadi orang-orang baik, melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, dan insya Allah juga akan berjuang untuk rakyatnya. Peringatan Israq Mi'raj diisi dengan pengajian yang menghadirkan Gus Nur Fauzan, pengasuh pondok pesantren Al-Hikmah Asyafi'iyah Kebumen sebagai pembicara. Dari Kebumen, tim Liputan Kebumen TV memberitakan.